Membantu perusahaan Anda misalnya dalam mengembangkan kecerdasan buatan sendiri agar menjadi lebih cepat. Nah selain itu, dengan adanya banyak mitra dari Google yang siap membantu perusahaan Anda dalam perjalanan mengembangkan kecerdasan buatan, jadi lebih efisien. Misalnya termasuk kami dari CloudX juga bisa membantu dalam mengembangkan generatif AI ini. Nah mengapa kami mengusulkan generatif AI? Jadi implementasi AI untuk aplikasi ini tidak perlu memerlukan persetujuan regularisasi yang ketat. Sehingga dapat dilakukan dengan cepat. Nah selain itu, aplikasi-aplikasi ini sebagian besar digunakan secara internal. Ada juga sih yang misalnya kita komersalisasi kan tadi ya. Kita jual atau misalnya kita bangun untuk produk eksternal, itu bisa juga. Nah sehingga memberikan peluang inovasi dan efisiensi dengan risiko yang rendah. Nah terakhir, solusi-solusi ini dapat membantu perusahaan dalam menunjukkan efisiensi biaya dengan cepat. Tentunya karena peluang dari Google ini tidak perlu lagi kita buat dari awal, tapi hanya kita tinggal gunakan saja. Nah secara ringkas itu ada tiga pilar di sampingnya yang memiliki dampak besar bagi organisasi yang menggunakannya. Nah dengan presentasi value return dari GNI AI itu mulai dari 5% hingga 45%. Yaitu pada pelayanan pelanggan, kemudian pada produktivitas karyawan, dan juga optimasi bisnis. Nah dengan ini maka organisasi dapat mendapatkan return investasi yang signifikan. So, bagaimana generatif AI di Google Cloud dapat meningkatkan produktivitas dari pengembang? Ini yang pertama dulu ya. Nah jadi, tidak hanya di Google Workspace, GNI ini juga tersedia di Google Cloud. Nah jadi membantu membangun infrastruktur, memberikan bantuan dalam pendurusan kode, atau bahkan memonitor kinerja penangkat tunak yang kita deploy di lingkungan Google Cloud. Nah kemudian, bagaimana selanjutnya generatif AI di Google Cloud ini mempermudah dan meningkatkan efisiensi dari proses bisnis? Nah misalnya nih dengan pencintakan penangkat tunak yang mendukung pemasaran, seperti misalnya kita ingin membuat aplikasi ya, membuat kampanye berdasarkan lokasi target pasar. Sehingga generatif AI ini akan mencari behavior-behavior dari target market dan melakukan translate sesuai dengan target market yang kita tentukan di awal tadi. Nah kemudian generatif AI ini juga dapat membantu dalam analisis data pemasaran. Nah hal ini tentunya memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan dengan data. Selain itu, misalnya nih Bapak dan Ibu punya e-commerce atau website-we website lainnya ya, itu kita bisa dapat membuat mesin seperti mesin pencari, terus chatbot, atau mungkin mesin rekomendasi untuk klien pada bisnis kita ya. Sehingga mempermudah mereka dalam mencari informasi terkait bisnis kita. Ada pun hal lain juga yang dapat diterapkan misalnya pada bidang hotel gitu ya, kita ingin membuking hotel dari sisi klien itu bisa, ataupun mungkin membuking dokter di rumah sakit. Nah selain itu, kreatif AI juga memiliki solusi internal untuk bisnis, seperti misalnya chatbot atau mesin search yang memberikan referensi tentang peraturan perusahaan dan lain-lainnya. Kemudian, kreatif AI juga dapat membuat itu dalam customer service. Nah misalnya nih, customer service kan tidak bisa ini ya, 24 jam gitu kalau manusia. Nah karena itu dengan menggunakan mesin, menjadikannya lebih fleksibel dan tersedia selama 24 jam. Nah di sini juga dapat lihat bahwa tidak hanya memberikan sumeri dari pertanyaan-pertanyaan customer ya, tapi juga dapat memberikan referensinya. Nah sekian aja pembahasan mengenai generatif AI yang tanpa perlu pembahasan dalam tentang generatif AI. Nah terima kasih setelah waktunya, saya kembalikan kepada Mbak Zure. Terima kasih Yoga untuk pembahasannya. Tadi lumayan banyak ya dibahas ada Gemini, ada dokumen AI, ada generatif AI, dan semuanya tuh tidak membutuhkan ekspertis di bidang AI-nya ya. Jadi bisa dipelajari oleh orang awam. Oke, Yoga saya lihat di sini udah ada pertanyaan di kolom chat. Akan saya bacakan dari yang pertama dari Pananang Haryanto. Ada tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang disertakan dalam Google Workspace? Dan yang kedua, adakah aplikasi yang tidak dikenal yang disertakan di dalam Google Workspace? Dan yang ketiga, dapatkah mengintegrasikan terparti aplikasi di Google Workspace? Langsung saja dijawab, Yoga satu persatu. Oke, terima kasih. Tanya dari Bapak Anang Haryanto. Apa saja yang disertakan dalam Google Workspace? Nah, seperti tadi ya, ada Gmail, Drive, terus Google Sheets, Google Docs, Gmail, dan berbagai lainnya. Itu nanti bisa dicek di halaman Google Workspace. Kemudian, apakah ada juga aplikasi tidak dikenal yang disertakan dalam Google Workspace? Setahu saya, aplikasi dari Google Workspace itu publik ya, bisa ditarik informasinya. Jadi semuanya pasti kita pernah denger lah. Karena Google Workspace sendiri ini terinspirasi dari produk-produk sudah ada. Misalnya seperti Google Docs itu yang awalnya terinspirasi dari Word, dan Google Sheets yang terinspirasi dari Excel, seperti itu. Kemudian, dapatkah mengintegrasikan terparti aplikasi di Google Workspace? Bisa. Misalnya, Bapak dan Ibu punya Zendex atau Slack, itu bisa dikonfigurasi untuk dihubungkan dengan Google Workspace. Seperti itu. Itu untuk siang hari ini. Pak Nanak, apakah pertanyaannya sudah cukup menjawab? Atau ada pertanyaan lanjutan? Mungkin bisa kasih jempol jika sudah menjawab. Ini benar yang terjambung di Zoom pada siang hari ini? Dari SMK SPD baru ya? Sambil menunggu yang lain. Untuk yang lain, bisa persilahkan pertanyaannya. Kami tunggu. Bisa diketik juga di kolom chat. Atau bisa langsung saja raise hand, open mic, bisa tanya langsung dengan yoga. Kebetulan, ini kan pembahasannya dengan Google Workspace ya. Jadi, ini adalah aktivitas seharian ya, yoga ya. Jadi, sempat nanya beberapa folder. Bisa berdasarkan eksperiencenya atau mungkin mau tanya perbedaannya apa sih Google Workspace sama Microsoft 365, mungkin seperti itu. Baik itu SKK, Kepala Sol. Silakan kami tunggu pertanyaannya. Tidak lupa juga ingin mengingatkan bagi yang belum mengisi bidback phone. Silakan diisi bidback phone-nya. Untuk link-nya akan ditaruh lagi di kolom chat. Bagi yang belum bisa lihat. Oke. Oke, apa ada pertanyaan? langsung menginalkan jadi saya akan langsung menginalkan, jadi itu yang nantinya akan Bapak Ibu bawa pada saat kita masih tunggu aja ya, barangkali ada yang lagi mikir kita juga bisa cepat jadi Bapak Ibu tidak berkutip kalau gitu mungkin juga saya mau nanya dulu nih satu sebenarnya kalau Gemini itu kalau kita ibaratnya belum pakai Google Workspace gitu, kita baru pakai yang personal kan, Gmail personal, G-Drive personal kalau Gemini itu bisa dipakai juga gak sih kita akan bahas pada hari ini kita pakai yang personal sama seperti G-GPT ya, Gemini juga ada versi website-nya gitu, tinggal di Gemini.com nanti kita bisa kita ingin membuat minus email nah itu berarti kita harus jadi-jadi-jadi tab nih, dari tab-nya Gemini yang di web dan juga kita kembali ke email kita terus juga misalnya kalau tadi gak menggunakan Gemini yang Google Workspace itu berarti kita gak bisa kayak mengeret dan membuat gambar misalnya yang di slide nah itu gak bisa dilakukan kalau kita pakainya yang personal jadi harus menggunakan memang yang di Google Workspace gitu oke, iya jadi kalau kita personal nih hanya pengguna Gmail pengguna G-Drive itu masih belum bisa ya yang terintegrate langsung di aplikasinya tapi kita masih bisa menggunakan yang versi web-nya ya hanya saja kekurangannya jadi kita harus bolak-balik nih dari Gemini Web terus kita masuk lagi entah itu ke Google Docs atau Google Sheet gitu gak bisa langsung di aplikasi Docs atau Sheet-nya gitu ya jadi mungkin mungkin bisa dicoba-coba dulu experience-nya lewat yang web nanti kalau misalkan sudah oke nih mungkin bisa pindah ke Google Workspace ya Pak Yoga ya iya benar sekali oke kita masih tunggu apakah ada pertanyaan lain kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi apa bisa kita tutup ya Pak Yoga boleh ya boleh saya serang ke Mbak Gue oke kalau begitu terima kasih semuanya dengan begini berakhir sesi tanya-jawab kita maka berakhir juga sesi webinar pada pagi hari ini terima kasih semuanya sudah menyediakan waktunya jangan lupa kunjungi website kita di Cloud Ace ID di search aja Cloud Ace akan muncul lalu oh oke Pak Nanang silahkan ada pertanyaan kah ada pertanyaan atau kepencet aja silahkan open mic aja kalau memang ada pertanyaan rasanya eksiden ya Pak Yoga ya kepencet oke kalau gitu saya lanjut jangan lupa selain website kita juga ada social media di Facebook, Instagram dan juga LinkedIn tinggal search aja Cloud Ace Indonesia Indonesia ya